Intro Halo Sobat Bisnis, apa kabarnya di hari pertama bulan November? Awal bulan pasti dong rekeningnya masih tebel? Ya, tapi jangan lupa untuk menyisikan dana untuk investasi dan tabungan supaya pundi-pundinya bisa berkembang. Oh iya, bulan November identik dengan November Rain, di mana di bulan ini sudah memasuki musim hujan. Ya, musim pacar obat seperti saat ini, kayaknya kita perlu waspada dengan kondisi kesehatan. Salah satunya dengan sedia obat-obatan untuk antisipasi penyakit yang biasa menyerang saat musim hujan seperti ini. Ngomong-ngomong soal obat-obatan, kayaknya seru deh kalau misalkan kita membahas soal emiten farmasi yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ada 5 emiten farmasi yang kayaknya seru dibahas. Ada PT KLB Pharma TBK atau KLBF, PT Kimia Pharma Persero TBK atau KF, PT Indo Pharma Persero TBK atau INAV, PT Papros TBK atau PH, dan juga PT Temposken Pacific TBK atau TSPC. Sobat bisnis, kalau kita kilas balik ke belakang, emiten-emiten ini menjadi jagoan kala pandemi COVID-19 melanda dunia, terutama di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Tetapi, pasca pandemi, pasar farmasi dan kesehatan mengalami ketidakstabilan yang berpengaruh ke pergerakan saham sektor ini. Dalam 3 tahun terakhir, saham-saham tersebut terkontraksi dalam. Hanya TSPC yang mencatatkan pergerakan positif saham selama periode tersebut. Ya, wajar saja, Temposken masih mencatatkan laba hingga 1 triliun rupiah per kuartal 3 2023. Tekanan terhadap emiten-emiten informasi nampak dari penjualan, pendapatan, hingga kondisi keuangan yang justru mencatatkan rugi. Misalnya, KF per kuartal 3 2023 masih membukukan rugi bersih. Kendati demikian, pendapatan pasar rewan mengalami peningkatan. KF mencatatkan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp177,36 miliar, susut 1,97% secara year-on-year per 30 September 2023. Dari sebelumnya, rugi sebesar Rp180,93 miliar pada kuartal 3 2022. Emiten BUMN lainnya, PT Indofarma TBK atau INAF, juga berdarah-darah. Penjualan bersih INAF turun 36,59% menjadi Rp363,96 miliar pada semester 1 2023. Akibatnya, INAF membukukan rugi yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp120,34 miliar pada semester 1 2023, naik dari Rp90,71 miliar di semester 1 2022. Ya, emiten lainnya, PH juga mencatatkan kinerja yang berbalik terkontraksi. Per kuartal 3 2023, PH justru berbalik merungki sebesar Rp15 miliar dari sebelumnya pada kuartal 3 2023, mencatatkan laba sebesar Rp17,12 miliar. Sebaliknya, KLBF mencatatkan pertumbuhan pendapatan per September 2023, tetapi raihan laba terkoreksi. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk KLBF tercatat sebesar Rp2,06 triliun per kuartal 3 2023, turun 16,94 persen dari Rp2,48 triliun per kuartal 3 2022. Terkoreksinya, hampir seluruh kinerja emiten farmasi tidak terlepas dari rupiah yang terus tertekan, hingga posisi mendekati Rp16.000 per dolar AS. Hal ini menekan emiten-emiten tersebut, lantaran mayoritas bahan baku diimpor dan juga dibayarkan menggunakan dolar AS, sehingga terdapat selisih kurs. Ya, Sobat Bisnis, Senior Investment Information Mirai Asset Sekuritas, Navan Aji Gusta menyebut, melemahnya nilai 2KR rupiah dapat berimbas pada kenaikan biaya bahan baku produk yang digunakan oleh emiten farmasi. Navan menilai bahwa emiten farmasi tanah air perlu melakukan langkah efisiensi, yaitu dengan mengurangi porsi penggunaan bahan baku impor dalam pembuatan produk obat. Menurutnya, di tengah peleman yang terjadi, emiten harus memaksimalkan penggunaan bahan baku domestik. Ya, semoga kondisi ini bisa diantisipasi oleh emiten-emiten farmasi, dan juga bisa melakukan langkah antisipasi agar bisa kembali terapresiasi, baik kinerja saham maupun kinerja keuangannya. Ingat ya Sobat Bisnis, dalam investasi saham selalu cermati pergerakannya, pelajari fundamentalnya dan jangan ikut-ikutan. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Sobat Bisnis. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya. Jangan lupa kembali terna.